Bahakarya Advertising sukses gelar tenis Fast Volume 1 Tahun 2024. Ajang ini bertujuan untuk memasyarakatkan tenis di Provinsi Jambi bagi semua kalangan. PT Bahakarya Advertising sukses gelar tenis Fast Volume 1 Tahun 2024 di Kota Jambi. Ajang kejuaran tenis ini digelar dalam memberiakan hari ulang tahun Bahakarya ke-9. Ajang Sport Timeline ini diselenggarakan selama 3 hari sejak 27 September kemarin di lapangan Dispora Kota Jambi. Sebanyak 92 pasang atau 192 orang peserta mengikuti dalam 3 kategori pertandingan tenis Fast. Komisaris PT Bahakarya Advertising Cecep Suryada mengatakan, Ajang tenis Fast Volume 1 Tahun 2024 ini untuk memasyarakatkan olahraga tenis untuk semua kalangan, khususnya bagi pemula dan menegak untuk pecinta olahraga tenis. Harap kita bahwa tentunya Indonesia harus bugar tahun 2045, ini harus banyak komponen yang menginisiasi keolahragaan masyarakat. Ini salah satunya adalah Bahakarya. Bagaimana ini adalah dalam rangka 9 tahun Bahakarya, kita turut serta dalam rangka memeriahkan ya. Mereka keolahragaan ini dengan festival tenis. Bahakarya festival yang diikuti oleh 192 peserta. Dan ini alhamdulillah sangat meriah sekali, dilaksanakan 3 hari di 3 menu di Kepsi Jambi ini, dan kemudian ini akan menjadi ajang terus, dan nanti kita selanjutnya akan kita buat lebih besar lagi. Ini kita menyambut ulang tahunnya Bahakarya yang ke-9 tahun dengan konsep memadukan antara entertainment dengan olahraga, terus kita ambil sebanyak mungkin peserta-peserta dari pemula. Untuk apa? Untuk membuka ruang minat dan bakat bermain tenis. Yang kata orang main tenis ini untuk kalangan-kalangan yang seperti apa, hari ini tenis itu semua orang boleh main. Kita memasarakatkan olahraga tenis ini, supaya bermasarakat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita, terus juga supaya ekonomi di Kota Jambi khususnya, tumbuh, berkembang, dan berjalan semestinya. Ini menjaring bibit-bibit baru juga Bang ya? Ya, tadi saya bilang di awal, kita membuka dan memberi ruang yang sebesar-besarnya untuk bagi pemula. Karena kita buka ada 3 kategori, ada ganda putra, ganda putri, dan ganda putra intermedi. Untuk peserta ini berapa orang Bang? Total peserta ada 96 pasang, kalau di pick down sekitar 122 peserta. Peserta lomba Billy sangat mengapresiasikan kegiatan ini, karena kegiatan ini tidak monoton seperti perlombaan yang biasanya digelar. Selain hanya mengaksikan perlombaan, peserta maupun penonton merasa terhibur dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Turnamen yang dikemas seperti ini, ini baru pertama yang ada di Jambi. Dan ini dikemas dengan entertainment sekali, jadi bukan monoton seperti turnamen pada umumnya. Jadi yang kayak gini mendapatkan animo yang luar biasa sekali. Dan ini harus dilakukan, karena ini bukan sekedar tenis. Ini full entertainment, tenis entertainment, kalau menurut saya. Jadi selain bertanding juga ada happy-nya Bang? Ya, happy semua dan banyak yang lain yang bisa dilihat, bukan cuma lihat tenis di sini. Ini benar-benar entertaining. Ini yang Maha Karya keren dan maju selalu. Siapa nama kita Bang? Billy. Peserta Bang? Peserta. PT. Maha Karya Advertising akan terus menggelar ajak tenis space, pasalnya melalui kegiatan ini, juga bertujuan untuk menjaring bakat-bakat anak muda di provinsi Jambi. Hedi Zulkifling, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!